Intro Pilihan Nasdem ini mudah-mudahan mudah-mudahan seorang pemimpin yang pasti saya katakan Rendah hati, katakan dulu Inilah presiden yang paling rendah hati dan sejumlah presiden yang pernah saya kenal Di negeri, tujuh kowi, datang-datang Rendah hati Kedua, waktu tenaga pikirannya sampai di sini Benar-benar adalah untuk kepentingan memajukan percayaan Di mana-mana ingin partai apapun, ingin ketua omongnya itu jadi capres atau cawapres ya Pasti kalau kader, itu inginnya Nanti kita bulan Maret, April ada konferensi Kita tunggulah nanti putusan partai Terbuka kemungkinan PKB mengusun capres lain selain Presiden Jokowi? Semuanya akan berujung pada Juni tanggal 3 keputusan itu Jadi masih terbuka kemungkinan ya? Pokoknya Juni tanggal 3 akan ada musyawarah pimpinan nasional Yang dihadiri seluruh petinggi-petinggi PKB di seluruh tanah air, juga para Kiai Disitulah kita akan memutuskan yang terbaik Selain Presiden Jokowi ada kandidat lain yang mendekati PKB? Sampai sekarang belum Sejauh ini Presiden beberapa kali menanyakan kepada seluruh ketua umum partai-partai politik yang saat ini berada bersama beliau Termasuk P3 yang memang sudah secara resmi mengusung Pak Jokowi Jujur kami belum menyebut nama, tetapi kami memang mengajukan kriteria Dan salah satunya adalah santri, muda, intelektual Supaya demokrasi itu ada pilihan Biar layar yang memilih Siapapun yang memilih layar sudah kita akan Tema-tema dari lima ketanggung dari partai masing-masing Saya ketanya ke Pas Hasto dulu Oke, kita sudah pembicaraan dan debat soal Capres, Cawapres saatnya kita membahas Sudah adakah kemudian yang dilirik lebih jauh? Karena juga Cak Imin sudah melaunching diri akan menjadi Cawapres Sejauh mana intens komunikasinya? Ya kami percaya bahwa terkait dengan pemimpin buat bangsa dan negara Ibu Pertiwi selalu melahirkan tokoh-tokoh nasional kita Karena setiap partai juga melakukan proses kaderisasi kepemimpinan Kemudian juga proses ini berjalan dengan baik Sehingga kami yakin seperti nama-nama yang sudah muncul saat ini Kan juga bagian dari aspirasi yang harus kami dengarkan Tetapi sekali lagi untuk mencari pemimpin untuk rakyat Diperlukan kontemplasi, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang rakyatnya Karena yang terjadi seringkali kebalik Bukan pemimpin yang datang di tengah rakyat dan diakui sebagai pemimpin Tapi kadang-kadang mereka terlalu memaksakan di depan rakyat Sehingga seolah-olah kontestasi ini hanya ditampilkan dalam tampilan elektoral Tampilan spanduk, tampilan iklan Padahal bukan itu yang kita cari Pemimpin yang bertanggung jawab Pemimpin yang memberikan solusi atas persoalan bangsa dan negara Dan bagi kami, kita dari pengalaman sebelumnya Kan melalui dialog bersama Ketika Pak Jika ditetapkan sebagai calon wakil presiden Saat itu berdialog Seluruh pemimpin partai berdialog Dan kemudian mendiskusikan dengan Pak Jokowi Karena yang akan bekerja sama adalah Pak Jokowi sebagai presidennya Sehingga kita berdialog bersama Kita dengan hening, kita dengan Melihat Siapa yang paling tepat mendampingi Pak Jokowi Dan setelah muncul sosok Pak Jika Proses ini kami yakin akan berulang Akan berulang di periode ini Oke, baik Dari PKB sendiri, Cahimin sejauh ini bagaimana? Apakah sudah kemudian melirik lebih jauh Antara dua, tanda kutip Capres lah Prabowo dan Jokowi Yang mana kira-kira? Yang lebih dekat dengan hati dan lebih dekat dengan perolahan suara? Belum, tapi dalam proses penjaringan masukan Yang kita lakukan kepada seluruh pihak Memang masukan saat ini Mereka kuat Untuk dengan Pak Jokowi Tetapi kan itu terus berjalan Sampai nanti bulan Juni Kita akan putuskan Dan itu akan yang terbaik Tetapi mungkin kita berharap Sebelum Juni nanti Komunikasi intensif dengan seluruh partai akan berjalan Karena termasuk komunikasi yang Kita tunggu dari koalisi Pak Jokowi juga kan belum berjalan Kalau itu berjalan Baru kita bisa melakukan pemerhatan politik Secara lebih tepat Tapi saingannya Cak Imin juga banyak loh Ada Romahur Muzi Ya kan? Kemudian Golkar juga Ada nama-nama lain Ada Anies Baswedan Gatot Nurmantio Sri Mulyani bahkan namanya muncul Ya makin banyak makin bagus kan Berarti kepemimpinan di Indonesia berjalan dengan baik Benjaksana banget yang jawabannya Terlalu safe jawabannya Terlalu safe nih Mas Dari Oke dari P3 sendiri Ya sejauh ini Kami berbicara soal Kontestasi Pilpres 2019 ini Dengan Pak Jokowi Sejak bulan November-Desember tahun lalu Dan tentu kami berbicara Tidak tentang orang yang akan mendampingi beliau Kalau soal capresnya kan memang P3 sudah memutuskan Dalam forum permusaratan partai Mukernas di Juli tahun lalu Akan mengusung kembali Pak Jokowi Namun kalau untuk soal capresnya P3 tentu menyadari Pertama bahwa partai koalisi yang nanti akan mengusung Pak Jokowi itu kan banyak Sampai hari ini aja kan sudah ada 4 partai parlemen Dan 2 partai baru yang sudah mendeklarasikan Akan mencapreskan kembali Pak Jokowi Nah tentu ini butuh permusawaratan Menjadi tidak bijak kemudian kalau P3 Langsung kemudian menyodorkan seseorang Termasuk ketua umumnya Karena itu diinternalkan Pede dong kayak Caimin Kenapa P3 gak percaya diri Caimin langsung Saya ingin menyampaikan juga Kita ingin membangun Agar soal kepemimpinan nasional itu Bukan soal ambisi orang perorangan Tetapi ada proses permusawaratan Di antara para pemangku kepentingan utama Dalam proses ini yaitu para partai politik itu sendiri Nah ini yang kami ingin bangun Karena itu yang kami ajukan kepada Pak Jokowi Bukan orang tetapi kriteria Kriteria yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh ketua umum kami Santri, Islam, harus santri, harus islam? Ya agamis, santri yang nasionalis Kemudian juga intelektual Karena tadi disebutkan juga oleh Mas Hasto Bahwa wakil presiden yang akan datang ini Juga walaupun dia seorang santri Seorang agamis Tetapi dia harus mampu juga Menjawab persoalan-persoalan yang terkait Dengan ekonomi pembangunan Transformasi digital dan lain sebagainya Ini juga harus diketahui Tapi itu ada di Roma Urmusi ada Di Gatot Nurmantio ada Anies Baswedan ada Banyak sekali Oleh karena itulah kami tidak kemudian Menyodor-nyodorkan ketua umum kami Soal bahwa ada Anda gak nyundir PKB kan? Kenapa? Nyodor-nyodornya ketua umum Ya itu harus ditanya sama Mas Daniel Johan ya Tentu pilihannya berbeda-beda Tetapi tradisi sekali lagi yang ingin kami bangun adalah Tradisi membangun permusawaratan Karena ini adalah Koalisi yang terdiri dari banyak partai Bukan cuma dua partai Tapi kan gagasan yang sangat bagus Artinya memang Inilah Kepribadian kita sebagai bangsa Musawarah Karena yang kita cari adalah Perpaduan kepemimpinan nasional Tanggung jawabnya untuk rakyat Itu yang paling penting Dan kita punya banyak model Ada model Wakil Presiden seperti Al-Mahrum Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 Ada Pak Habibi Sebagai tokoh yang punya mimpi gagasan besar Bagaimana transformasi teknologi ini Yang menyentuh Seluar aspek kehidupan rakyat Beliau sakit saat ini Kita doakan bersama Agar sembuh Karena kita juga Merlukan masukan dari Pak Habibi Ada juga model seperti Pak Jika Yang menurut kami juga sangat Sangat fenomenal Bagaimana beliau bisa Membuat sejarah Menjadi wapres dua periode Ini kan Berbagai model yang sebenarnya Periode berikutnya udah gak bisa nih ya Pak Jika ya Apa? Udah gak bisa nih Pak Jika ya Ya sebenarnya kalau dalam hukum demokrasi kan rakyat berdaulat Tapi konstitusi kita kan Membatasi dua periode Tetapi Yang penting adalah Peran beliau Sebagai tokoh yang juga menyatukan bangsa ini Sebagai tokoh yang punya pengalaman Sejak zaman Orde Baru Zaman Pak SBY Kemudian Pak Jokowi Ini merupakan Hal yang sangat menarik Bersama-sama kita Hanya Pak Afi ya Setelah pasca reformasi itu Maka narasi kepemimpinan bangsa ini Itu memang duet antara Nasionalis Agamis Atau Agamis Nasionalis Kita mulai dari Gustur dengan Ibu Mega Kemudian Ibu Mega dengan Pak Hamzah Ya Dan kemudian juga Sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Jika Jokowi dan Prabowo juga bisa langsung kita reso Pak Ya saya kira terlalu dipaksakan Kalau itu kemudian Kalau menyebut cawapres ya Kita berasumsi bahwa akan ada dua paket talon lah Karena akan ada dua cawapres Kalau ngomong cawapres Jokowi-Dodol sendiri Ya itu tentu domainnya koalisi Yang satu Wapresnya Pak Prabowo Misalnya apabila nanti mencalonkan Itu domainnya fraksi Atau koalisi yang lainnya Tapi terkait dengan Pak Jokowi ini Maka Harus kita pahami betul ya Bahwa wakil presiden Di dalam konstitusi Mempunyai fungsi-fungsi yang Luar biasa besarnya Yang harus betul-betul menjadi Duit tunggal presiden Karena Untuk Pak Jokowi tentu Partai-partai koalisi ini berharap Bahwa calon wakil presi nanti Itu adalah putra-putri terbaik Yang diseleksi dari kombinasi faktor-faktor Yang disebut tadi Yang mampu ya nanti Dengan tanpa membutuhkan waktu Belajar yang banyak Mengimplementasikan program-program Melanjutkan program-program Yang sudah dilaksanakan saat ini Harus juga tentu Mampu untuk Tadi disinggung tentang elektoral Mempunyai elektoral base yang cukup Juga harus Kita catat bersama Pak Jokowi tahun 2019 2024 Namun menurut konstitusi Sudah tidak bisa lagi Kecuali konstitusinya dirubah Ini juga waktunya Untuk mempersiapkan Regenerasi politik nasional Nah kombinasi dari faktor-faktor ini Adalah yang nanti Akan didiskusikan oleh Para pemimpin pantai politik Anda yakin Koalisi yang saya sebutkan ini Afia adalah Koalisi pengusung yang akan dibentuk Syukur-syukur Dan kami berharap Koalisi yang sekarang Menjadi lebih luas Tapi jangan sampai Hanya satu paket calon Oke Itu kita harapkan Sehingga kontestasinya Bisa berjalan dengan baik Mulai jelas sekarang ini ya Mulai jelas Sebenarnya kalau bagi kita Perspektif orang kecil ini Bahwa Wakil Presiden itu adalah Yang bisa melengkapi Kepimpinan Pak Jokowi Untuk apa? Untuk pertama tentu Membangun stabilitas politik dulu lah Tidak ada gaduh dan sebagainya Kemudian juga pemerintahan Yang efektif tadi Dan Yang berikutnya adalah Bagaimana juga Meletakkan dasar-dasar Pembangunan politik yang benar Benar itu apa? Konsisten dengan pakem-pakem yang ada Sebenarnya kita Sudah bisa menebak-nebak Tokoh-tokoh mana sih Seperti Pak Sosani katakan tadi Jadi saya mesti Kalau mau stabil Untuk lima tahun ke depan Menurut saya Mesti ada tokoh besar Muslim Yang bisa diterima Banyak kalangan Itu semua Muslim Yang sangat Bisa membangun semua itu Kalau itu Dan kemudian Itu tidak ada kombinasi Mengerti ekonomi apa itu Sebab kalau cuma pengertian Ilmu pengetahuan Bisa tanya kemana-mana Tapi Biba yang penting Untuk itu sebenarnya Tadi beberapa Saya disebut sama Mas Sosani Ada Pak Yusuf Kala Mungkin ada Maca Imin Tidak tahu Mas Romi Kemudian Kemudian Mungkin ada Mas Mafud Atau Ya Menurut saya sekitar itu Tidak akan jauh-jauh larinya Namanya Ya itu saja Ya tadi itu menurut saya Sebab bagi saya Kalau misalnya Diperlukan tokoh militer Kita perlu militer Yang profesional Tapi apakah kemudian Tokoh militer Begini Stabilitas di Republik ini Tidak bisa lagi Dikelola dengan Secara-secara militer Tidak bisa Tapi bagaimana Merenggung semua Ya ada yang tadi Tokoh yang besar Yang betul-betul bisa Diakui Inilah tokoh Yang mengayomi kita semua Seperti itu Baik Kita harus break Dari tadi kita bicara Soal cawapresnya Jokowi Saya penasaran Kriteria untuk cawapresnya Prabowo itu seperti apa sih Nanti usai jeda Mas Andai disampaikan Tetap bersama kami di Opsi